Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Fathia Prativi, NPM 18310044 dari Jurusan Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran Umum, Universitas Malayati. Saya disini akan melaksanakan tugas praktikum kedua tentang analisis bivariat. Ini melanjutkan data dari praktikum ke-1 tadi. Jadi, kita buka dulu modul CRP-nya di analisis bivariat. Analisis bivariat disini, kita langsung saja ke soalnya. Jadi, dokter X seorang dokter yang bekerja di sebuah puskesmas. Dokter X ingin melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB paru di puskesmas X tahun 2016. Data sepenuhnya seperti tercantum dalam lampiran 4. Pertanyaan penelitiannya sebagai berikut. Lakukan analisis bivariat, semua variable independen terhadap variable dependennya TB paru. Buat tabel penyajian dan interpretasinya. Terus, hubungan antara umur. Kita pertama soalnya adalah hubungan antara umur dengan kejadian TB paru. Apakah ada hubungannya, apakah ada korelaksinya. Ini memakai uji C square, lalu umur dibuat menjadi dua kategori. Yaitu kode 0, 15 sampai 54 tahun. Kode 1, lebih dari sama dengan 55 tahun. Terus yang kedua. Apakah ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian TB paru? Itu menggunakan uji C square dengan dua kali dua. Lalu, Dr. X ingin mencari perbedaan. Apakah ada perbedaan yang bermakna terhadap kadar hemoglobin sebelum dan setelah kerombatan TB paru selama satu bulan? Itu memakai payret test. Lalu, yang terakhir, hubungan antara umur dengan HB setelah kerombatan satu bulan. Itu menggunakan uji korelasi. Lalu, kita langsung saja masukkan ujinya. Kita pertama, Analyse. Analyse. Kita pilih Deskritif Statistik. Lalu, kita buka cross tab. Kita masukkan umur TB, row-nya. Terus, yang ini kolumnya TB paru. Kita lihat sesuai panduannya. Kita memakai C square dan Riggs. C square dan Riggs. Oke. Lalu, setelah itu... Setelah itu, kita buka Cells. Kita centang Observer. Kita centang Row. Lalu, continue. Round cell counts. Oke. Lalu, klik OK. Kita bisa membaca di sini bahwa untuk deskripsinya bahwa... Deskripsinya dia menyebutkan bahwa nilai observat untuk cell ABCD. Untuk cell ABCD, ABCD ini 21, 25, sama 4. Terus, untuk nilai row-nya, itu persentasenya 51,2%, 48,8%, 55,6%, sama 44,4%. Jadi, totalnya itu harus 100%. Setelah itu, kita lihat... C square-nya, testnya, itu secara kita lihat nilai P-nya. Bagaimana kita melihat continuity correction itu 1. Lalu, kita lihat minimum expected count-nya itu 4,32. Sedangkan UGV-nya ada 1. Jadi, ketika dua cell itu sudah terkira-kira expected count-nya itu kurang dari 5. Jadi, tidak ada hubungan maknanya. Kita bisa lihat di sini. Jadi, kesimpulannya tidak ada hubungan yang bermakna antara umur dengan TB paru. Bisa dilihat di sini, N-nya 21, 20, sama totalnya 41 untuk yang umur 15-54 tahun. Untuk yang lebih dari 55 tahun, itu N-nya 5, persentasenya 55,6%, N-nya 4, persentasenya 44,4%, totalnya 9. Jadi, untuk seluruhannya adalah 50 sampel, totalnya 100%, nilai P-nya 1. Lalu, kita lanjut ke pendidikan. Sama seperti tadi. Kita analyze. Deskredit statistik, kita pilih cross-tab. Kita pindahkan umur ini. Kita masukkan di dekat pendidikan. Lalu, kita lihat statistiknya. Apakah benar G-square. Rigs. Oke. Continue. Lalu, kita masukkan cell-nya. Selainnya, observed. Dan row. Crown cell counts. Oke. Continue. Oke. Kita lihat di sini, nilai observasinya dari cell A, B, C, D-nya itu 9, 3, 17, 21. Jadi, kelihatan presentasenya, row-nya itu 75%, 25%, 44,7%, 55,3%. Totalnya adalah 100%. Lalu, di sini kita lihat nilai P-nya di continuity correction. Itu 0,34. Di mana dia, untuk minimum expected count-nya 5,76 agar bisa bermakna. Ternyata dia di bawah itu, 0,134. Dan untuk uji visor-nya aja kurang dari 0,1. Berarti tidak ada hubungan antara, tidak ada hubungan bermakna antara tingkat pendidikan dengan TB paru. Karena ekspertan count-nya 5,76. Lalu kita lanjut ke tabel. Kita hasil dan kesimpulannya. Jadi, karena nilai P-nya 0,134, tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan kejadian TB paru ini. Lalu lanjut yang ke-2, ke-3. Dia mau... Tadi nilai P itu mempunyai nilai signifikasi. Lalu kita buka bagaimana uji normalitas. Kita buka... Analyze... Buka Analyze... Deskrip Statistik... Analyze... Kita pilih Explore. Setelah Explore, kita masukkan... HB Pre dan HB Post. Kita lihat statistiknya. Deskriptif, oke. Plots-nya... Factor Levels Together... Steam and... Steam and Live. Lalu kita... Klik Normally... Plots with Test. Oke. Continue. Ini pakai... Plot Test. Kita sudah klik Both, oke. Nah, bisa dilihat di sini... Case Processing Summary-nya... Test Normality-nya. Karena... Di uji Sapiro-Wilic itu... Ini HB Pre-nya 0,62... 0,062... Itu lebih besar dibanding 0,04... Dibandingkan Kolmogorov-Syrnav... Maka distribusinya... Sebarannya normal. Untuk HB Post... Itu... Uji Sapiro-Wilic-nya... P-nya 0,00... Sedangkan yang... Sebelumnya juga... Yang... Uji Kolmogorov-Syrnav... 0,0... Jadi... Distribusinya tidak normal. Ini bisa dilihat... Bahwa nilainya... Yang normal hanya HB Pre- saja. Jadi... Secara... Secara itu... Bisa disimpulkan bahwa... Terdapat perbedaan... Antara HB Pre dan Post... Yang... Sebelum pengobatan... Sebelum pengobatan selama 1 bulan... Dan setelah 1 bulan... Ini adalah grafiknya... Lalu kita lanjut ke... Buji Wilcoxon... Kita masukkan... Pirate Sample Test-nya... Kita masukkan... Buka... Klik Analyze Non-Parametric... Dan... To Rate Sample... Kita masukkan... Karena tidak sesuai... Tanpa... Dan kita buka... Leted Sample... Kita buka... Fails-nya... Di sini... Masukkan... HB Pre dan... HB Post... Kita setting di sini... Kustomis Test... Kita butuh... Pulcoxon saja... Lalu kita... Serang... Nah... Nah... Karena di sini... Kita bisa lihat... Asymptomatic Sign-nya... Significance... Significance-nya itu... P-nya itu... Kurang dari 0,05... Itu... Berarti... Kayaknya di sini... 0,000... Maka... Bisa... Dijelaskan... Bahwa... Dengan... Test Non-Parametric... Ini... Itu... Bisa dibilang... Terdapat... Hubungan bermakna... Berbedaannya bermakna... Antara... HB Pre... Dan... HB Post... Ini bisa dilihat... Negative Difference-nya... 12... Positive Difference-nya... 36... Jadi lanjut ke... Ini... Penjelasannya... Bahwa... HB Sebelum Pengobatan... Itu... 10,10... Gram Desiliter... Mediannya... Itu... 7... 7... 13,2... Minimum Maksimum... Nilai P-nya 0... Sedangkan... HB Sebelum Pengobatan... HB Post... 10,2... 9... 12,3... Itu... P-nya... Jadi... Terdapat... Hubungan yang... Bermakna... Untuk... Uji Wilcoxon... Karena... P-nya... Kurang dari 0,05... Lalu lanjut... Ke... Soal yang keempat... Untuk... Soal yang keempat... Kita buka... Ini... Untuk... Hubungan antara... Umur dengan HB... Setelah pengobatan 1 bulan... Jadi kita... Normalitas dulu... Umur dengan HB... Kita buka... Uji normalitas... Seperti biasa... Analis... Analis... Cross tab... Pakai... Explore ya... Uji normalitasnya... Oke... Kita buka... Explore... Kita butuh... Dependentnya... ABPOS... Kita masukkan... Lalu... Kita lihat... Statistiknya... Dari segitip... Oke... Plotsnya... Sementif... Lalu... Klik... Oke... Kita langsung aja... Ke uji normalitasnya... Bahwa... Ini... Bisa dilihat... Jadi bisa dilihat... Uji normalitas... Setelah ditransformasi data... Bahwa... P-nya ini... Umur ini... Memiliki... 0,2... Dengan 0,37... Jadi... Tidak terdistribusi normal... Datanya... Untuk umur... Dan juga... HB POS... Yang sudah ditransformasi datanya... Karena lebih kecil dari 0,05... Maka... Datanya tidak... Terdistribusi normal... Maka... Kita lakukan... Uji... Korelasi superman... Yaitu... Statistik non parametri... Untuk mengetahui... Umur... Dan HB POS... Kita buka di... Analys... Correlate... Bivariate... Analys... Correlate... Bivariate... Kita masukkan... Umur... Dan HB POS... Saja... Umur... Dan HB POS... Kita masukkan... Klik... Perman... Root to Tyler... Oke... Select Significant... Oke... Langsung... Bisa dibaca di sini... Bahwa... Untuk... P-nya... Untuk umur 0,312... Sedangkan... Untuk HB POS... Itu... HB POS... Dengan umur 0,312... Jadi... Bisa... Bisa dijelaskan... Bahwa... P sama dengan 0,312... Itu menunjukkan bahwa... Korelasi antara umur... Dengan HB POS... Itu... Setelah pengobatan satu bulan... Itu... Tidak ada maknanya... Karena... Nilai korelasi experiment ini... Menunjukkan... Korelasi yang... Negatif... Gitu... Korelasinya... Min 0,146... Min 0,146... Negatif... Jadi... Kesimpulannya... Kita bisa simpulkan di sini... Terdapat... Hubungan umur... Dengan TB paru... Ya... Hubungan umur dengan TB paru... Tidak bermakna... Hubungan tingkat pendidikan dengan TB paru... Juga tidak bermakna... Sedangkan yang ketiga... Terdapat... Perbedaan kadar hemoglobin... Yang bermakna... Antara sebelum pengobatan... Dan setelah pengobatan... Jadi... AB Pre... Dan HB POS... Lalu yang keempat... Kadar HB Pre... Sebelum pengobatan selama... Satu bulan... Dengan umur... Mempunyai hubungan... Mempunyai hubungan yang cukup bermakna... Untuk yang kelima... AB POS... Setelah pengobatan selama satu bulan... Dengan umur... Hubungannya itu tidak mempunyai hubungan bermakna... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...